Setelah kita membuat screen kedua kita seperti ini, kita akan menambahkan tombol interaksi dari screen 1 ke screen 2. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan tombol interaksi. Ada di sebelah kanan, di sini di liberate. Kemudian kita pilih tombol interaksi kita. Dan drag di bawah teks. Kemudian di tombol interaksi ini kita bisa custom juga warnanya. Seperti ini. Untuk menambahkan tombol interaksi kita klik tombol tadi. Kemudian klik pada petir seperti ini. Klik tahan. Kemudian drag ke screen 2 kita. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat new interaction kita. Setelah itu kita preview seperti apa interaksinya. Klik tombol preview di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa lihat ada bulat-bulat ini. Pada mouse kita. Nah, kita klik di tengah. Itu tuh seperti tombol interaksi kita atau titik sentuh kita. Bisa dilihat. Kita bisa masuk ke screen kedua kita. Seperti itu. Terima kasih telah menonton.